Jakalola, jilip 30. Ditanya demikian, wajah gadis itu menyuram, suaranya juga terdengar sangat sedih, dan sebelum menjawab dia menarik napas panjang. Ayahku dahulunya bukan bajak. Sudah ku katakan, ayah seorang pendekar samurai dan karena tidak sedih diperbudak oleh kaum Ningrat, ayah merantau ke Tiongkok dan di sini bertemu dengan ibuku, pendekar wanita Biancutan Lolki. Mereka saling mencinta dan akhirnya ibu ikut dengan ayah ke Jepang. Akan tetapi, di negara Jepang, ayah menerima penghinaan dan ejekan dari para samurai lain karena sudah mengawini ibu, bukan gadis bangsa sendiri. Kemudian terjadi pertengkaran dan perkelahian. Karena dikeroyok, akhirnya ayah lari dan menjadi bajak laut antara laut Jepang dan Tiongkok. Akan tetapi, baru 3 tahun yang lalu ayah tewas karena keroyokan para pendekar Jepang dan Tiongkok. Aku melanjutkan pekerjaannya, memimpin kipas hitam dibantu ibu. Yawan mengangguk-angguk dan mulai teranglah sekarang baginya kenapa keponakan Raja Pedang menikah dengan seorang bajak laut. Hanya dia masih merasa heran bagaimana ibu dan anak ini dapat mainkan langkah-langkah ajaib dari Kim Tiaw Kun, padahal Raja Pedang sendiri tidak mengerti akan ilmu ini. Setahunya, selain dirinya, sekarang di dunia ini hanya ada dua orang yang mengerti ilmu langkah ajaib ini. Yang seorang adalah suhunya, yaitu pendekar buta, dan seorang lagi tentu saja Tan Sin Li, ketua dari Luliang Pai. Hem, kiranya begitukah? Tetapi, Nona. Namaku Yoshiko, tak perlu kau repot-repot menambahi Nona segala. Biasanya aku malah disebut Kongcu, Cuan Muda, potong Yoshiko sambil tersenyum. Hem, gadis ini lincah jenaka dan galak, sama persis seperti sifat-sifatnya siubi gadis godisan itu. Baiklah, ku sebut kau Yoshiko. Setelah kau menjadi ketua bajak laut dan kau sudah tahu pula bahwa muda mudi itu adalah putra dan murid Luliang Pai, kenapa kau memusuhi mereka? Mereka adalah komplotan alat pemerintah, mereka agaknya macu-macu yang diperintah menyelidiki keadaan kami, dan mereka telah membunuh beberapa orangku. Tadinya aku masih mengampuni mereka. Hem, kalau saja aku tahu bahwa mereka itu berkomplot dengan tentara pemerintah, tentu kemarin sudah kubunuh mereka. Kau menaruh murah hati ataukah, karena kau tertarik kepada Tan Huat Ki yang gagah perkasa dan tampan? Tahukah kau bahwa Tan Huat Ki adalah cucu pendekar sakti Raja Pedang Tan Beng San Lokiamong, Raja Pedang Tua, Ketua Tai San Pai? Bukankah dia itu masih saudara misanmu sendiri? Bagaimana kau hendak membunuhnya? Yoshiko terkejut dan heran. Wah, wah, agaknya engkau mengetahui banyak hal tentang diriku. Yowan, kau duduklah, mari kita bicara. Agaknya terhadap orang yang sudah tahu akan segala hal ini, tak perlu lagi aku menyimpan rahasia. Kau duduklah dan dengarkan penjelasanku. Karena memang kesehatannya belum pulih benar, Yowan yang ingin sekali mengetahui keadaan gadis ini dan ingin tahu pula latar belakang mengapa dia dirawat setelah dilukai, dan mengapa pula ibu gadis ini tadi menyerangnya mati-matian, dia tidak membantah dan duduklah dia di atas pembaringan kayu. Yoshiko sendiri lalu duduk di atas sebuah bangku yang berdekatan. Sambil membetulkan dan memainkan kuncir rambutnya, gadis ini berkata, Aku tidak tahu bagaimana kau bisa mengetahui bahwa aku merupakan saudara misan dengan Tan Huat Ki. Sesungguhnya, Raja Pedang Tan Beng San yang kesehorkan itu adalah paman ibuku. Akan tetapi kami tidak peduli akan dia, karena dia bukanlah paman yang baik dari ibu. Yowan pernah mendengar pula akan hal ini. Kakak dari Raja Pedang Tan Beng San bernama Tan Beng Kui dan ibu dari Yoshiko ini yang bernama Tan Lor Ki adalah puteri Tan Beng Kui itulah lah mendengar pula bahwa memang ada pertentangan antara kedua orang saudara itu, akan tetapi suhunya, pendekar buta, tak pernah menceritakan secara jelas, bakal kisah Raja Pedang dan Raja Wali Emas. Apakah karena pertentangan antara kakakmu dan Raja Pedang itu maka kau hendak membunuh cucu Raja Pedang? Akan tetapi kau, tadinya kau kagum kepada Huat Ki, bahkan kau berkata hendak menjodohkan di adengan, adikmu yang ternyata adalah kau sendiri. Gadis lain yang ditegur seperti ini, yang sekaligus membuka rahasia hatinya, tentu akan menjadi malu dan marah. Akan tetapi Yoshiko tersenyum dan mengangguk-angguk. Betul, begitulah. Akan tetapi setelah kau muncul, aku tidak kagum lagi kepada Tan Huat Ki, bahkan setelah tahu dia berkomplot dengan bala tentara pemerintah yang membasmi kami, aku benci kepadanya. Sekarang Luwan yang terheran-heran mendengar ucapan yang begini terus terang dari seorang gadis remaja. Yoshiko, benar-benar aku tak mengerti bagaimana seorang gadis sepandai engkau memilih-milih pria seperti ini. Kembali Yoshiko tersenyum lagi, seakan-akan pertanyaan yang bagi gadis lain tentu akan merupakan pisau yang menusuk perasaan ini tapi baginya hanya merupakan pertanyaan yang wajar dan biasa. Mengapa tidak? Yohan, semenjak aku masih kecil, ibu dan aku bercita-cita agar aku mendapatkan jodoh seorang pria yang jauh lebih lihai daripada aku. Hal ini adalah karena aku dan ibu tidak ingin melihat kematian seperti ayah terulang kembali. Ayah meninggal karena kurang pandai ilmunya, dan aku memang tidak sedih di peristri laki-laki yang lemah, yang tak dapat menangkan aku. Akan tetapi selama beberapa tahun ini, di antara bajak laut, aku hanya melihat laki-laki yang tak becus, paling hebat hanya macam saptoku murid ayah yang tewas oleh Tan Huat Ki kemarin. Sedangkan di darat, aku pun belum pernah bertemu laki-laki yang mampu mengalahkan aku. Itulah sebabnya kenapa pertemuanku dengan Tan Huat Ki menarik hatiku. Dia lebih lihai daripada aku, biarpun hanya sedikit selisihnya. Tentu saja pada saat itu hatiku tertarik dan tadinya aku hendak mencalonkan dia sebagai jodohku. Akan tetapi, kemudian muncul kau yang hanya dalam beberapa gebrakan saja dapat mengalahkan aku. Terang bahwa tingkat kepandayanmu jauh melampaui Tan Huat Ki, karena itu, karena itu. Tentu saja Yohan maklum akan apa yang dimaksudkan oleh gadis itu. Akan tetapi hal ini membuatnya menjadi mendongkol sekali. Boleh jadi Yosiko seorang gadis yang cantik jelita, yang sukar dicari bandingannya baik dalam hal kecantikan maupun kepandayan. Akan tetapi dia bukanlah laki-laki yang boleh dipilih sebagai jodoh lalu jadi begitu saja. Kedongkolan hatinya membuat dia jadi tega untuk mendesak Yosiko yang mulai merasa jengah dan malu karena betapapun juga dia adalah seorang gadis. Karena itu, bagaimana, Yosiko? Kau melukai aku dengan jarum beracunmu, kemudian kau menolongku di laut dan merawatku di sini. Apa kehendakmu? Yosiko masih tersenyum, akan tetapi sekarang tidak selancar tadi dia menjawab, bahkan kelihatan gagap, Yohan, tak mengertikah kau? Aku, aku, karena kau jauh lebih lihai daripada Tan Huat Ki, aku, aku memilih hengkau. Diam-diam Yohan merasa terharu sekali. Gadis ini amat polos dan jujur, terang bahwa di dalam sanubari seorang gadis semacam ini terkandung watak yang bersih dan tidak dibuat-buat. Mungkin gadis ini belum pernah mengenal rasa cinta kasih antar muda-mudi sehingga dalam soal pemilihan jodoh, sama sekali dia tidak mendasarkan pada cinta, melainkan pada tingkat kepandayan. Dan semua itu ia kemukakan dengan jujur dan apa adanya. Hem, dan ibumu, mengapa tadi ia menyerangku mati-matian? Ibu tidak percaya kepadaku akan kelihayanmu, tidak puas kalau tidak mencoba sendiri. Ah, anaknya gila ibunya Sinting, Gerutu Yohan di dalam hatinya lah pernah tertarik sekali kepada siubi dan agaknya kali ini tidak akan jatuh cinta pada gadis aneh yang jelita ini kalau saja hatinya tidak sudah terampas oleh Cui Sian, Putri Raja Pedang. Setelah dia mengenal Cui Sian yang berhasil menjatuhkan hatinya dan merenggut cinta kasihnya, kini Yohan menganggap Yosiko sebagai seorang bocah yang nakallah harus segera membebaskan diri dari ibu dan anak ini, akan tetapi jika lukanya belum sembuh, agaknya tidak mungkin hal itu dialakukan. Gadis ini sudah cukup berbahaya, apalagi di situ masih ada ibunya yang lihailah harus bersabar dan menanti sampai lukanya sembuh betul. Berpikir demikian, Yohan lalu merebahkan dirinya tanpa berkata apa-apa. Bagaimana? Menarikah penuturan ku tanya Yosiko? Menarik juga, tapi sudahlah. Aku mau tidur. Yosiko merenggut gemas. Bagaimana pendapatmu? Kau tentu tidak keberatan menjadi pilihanku. Eh dan, pikir Yohan. Terpaksa dia menjawab, Yosiko, kau memandang terlalu rendah tentang perjodohan. Apa kau kira syarat kebahagiaan perjodohan adalah ilmu silat yang tinggi? Apakah kalau kau menjadi istri seorang ahli silat yang lebih lihai daripadamu, hidupmu lalu bahagia? Tentu saja jawab Yosiko tanpa ragu-ragu lagi. Ayah tewas karena kepandainya kurang tinggi, sehingga ibu menjadi janda. Bukankah itu celaka sekali? Seandainya ayah berkepandainya tinggi seperti kau, kiranya sekarang ayah masih hidup. Dengan seorang suami berkepandainya paling tinggi, hidupku akan terjamin. Karena itu aku memilihmu. Yohan menarik napas panjang dan menggelengkan kepalanya, akan tetapi dia tidak bangkit dari pembaringan. Yosiko, agaknya semenjak kecil kau hidup dikelilingi kekerasan dan kekejaman hingga kau tak mempedulikan tentang perasaan. Apakah kau tidak mempunyai perasaan halus? Apakah ibumu tidak pernah memberitahu kepadamu bahwa syarat perjodohan adalah kasih sayang? Tentu saja sudah Yosiko tersenyum lagi, matanya bersinar-sinar gembira. Apakah kau tidak kasih dan sayang kepadaku? Yohan mengeluh di dalam hatinya. Sukar bicara dengan gadis liar ini, pikirnya lah harus bicara dengan ibu gadis ini yang tentu lebih mudah diajak terbicara. Diam-diam dia pun kasihan kepada Yosiko karena kalau dibiarkan demikian, kelak mungkin sekali berjodoh dengan seorang pria tanpa kasih sayang hingga akhirnya hidupnya akan merana dalam kesengsaraan batin. Hatinya lega juga karena kini dia yakin bahwa perawatan gadis itu, juga sikap manisnya, bukan terdorong oleh rasa cinta yang dia khawatirkan, melainkan oleh rasa kagum akan kepandainya sehingga dia dipilih menjadi calon jodohnya dan karena itu harus dirawat hingga sembuh. Diam-diam Yohan merasa seolah-olah dirinya menjadi seekor binatang peliharaan terkasih yang sedang sakit. Bagaimana, Yohan? Apakah kau tidak kasih dan sayang kepadaku? Yohan menarik napas panjang. Sudahlah, Yosiko, biarkan aku mengasuh. Kelak kalau aku sudah sembuh, hal ini akan kita bicarakan bersama ibumu. Tentu saja aku sayang kepadamu, kau gadis yang baik. Girang sekali hati Yosiko dan wajahnya berserilah cepat mengambil sehelai selimut dan menyelimut di tubuh Yohan yang segera tertidur nyenyak. Yosiko juga berbaring di atas sebuah pembaringan kayu kecil di sudut ruangan, wajahnya kelihatan puas dan berseri. Menjelang pagi, Yohan terbangun dari tidurnya ketika dia mendengar orang berseru girang, dia di sini. Sebagai seorang ahli silat yang ihai, begitu sadar Yohan sudah meloncat turun dari pembaringannya, siap menghadapi bahaya. Akan tetapi wajahnya berubah ketika dia melihat sepasang muda-mudi dari Luliang Pai yang berdiri di mulut goa dan memandang kepadanya dengan terheran, apalagi ketika mereka memandang kepada Yosiko yang juga sudah duduk di atas pembaringannya. Tentu saja Yohan menjadi jengah dan bingung sekali. Betapa tidak, orang melihat dia berduaan dengan seorang gadis cantik dalam sebuah goa, melewakan malam di situ. Di lain pihak, Tan Huat Ki dan semuanya yang tidak mengenal keadaan Yohan, tentu saja mengira bahwa gadis ini tentu ada hubungannya dengan pendekar yang telah menolong mereka. Saudara yang gagah perkasa, kiranya kau berada di sini dan dalam keadaan selamat. Syukurlah, kata Huat Ki sambil melirik ke arah Yosiko. Lirikan inilah yang membuat Yohan cepat-cepat memperkenalkan. Aku juga gembira melihat kalian selamat dan... Nona ini, alh, dia Nona Yosiko. Apa tanda seru? Dia, dia ketua kipas hitam? Yosiko tersenyum, sepasang matanya yang puas tidur itu berseri. Aku adiknya. Serat. Tampak cahaya hitam berkelebat ketika Bu Cui Kim mencabut He Kim Kiam dan sambil berseru nyaring Nona ini menerjang maju ke arah Yosiko. Eh, ahaha, galaknya Yosiko mengejek dan sekali meloncat ia telah menghindarkan diri. Sumui Huat Ki berseru bingung. Suheng, tidak lekas-lekas membantu aku membasmi bajak laut mau tunggu apalagi Bu Cui Kim berseru dan terus menyerang lagi. Huat Ki menjadi merah mukanya, akan tetapi biarpun tadinya dia ragu-ragu. Mengingat betapa lihainya Yosiko, dia sudah mencabut pedangnya pula dan melompat maju untuk membantu semuanya. Tahan senjata Yowan berseru sambil melangkah maju. Suaranya berpengaruh sekali sehingga tidak saja Huat Ki serta Cui Kim menghentikan penyerangannya, juga Yosiko yang sudah memegang pedangnya, berhenti dan memandang dengan senyum mengejek kepada dua orang muda Luliang San itu. Saudara Tan Huat Ki, ketahuilah bahwa Nona Yosiko ini bukanlah orang lain, melainkan saudara Misanmu sendiri. Dia adalah puteri dari bibimu Tan Lul Ki yang telah menikah dengan seorang pendekar Jepang. Tentu saja Huat Ki sudah pernah mendengar nama-nama ini dari ayahnya, maka dia memandang dengan bingung, kemudian dia menatap wajah Yowan penuh curiga. Kau siapakah? Bagaimana mengetahui nama aku? Yowan menjura sambil tersenyum. Aku Yowan. Huat Ki terkejut. Apa? Kau murid paman kuakun haun pendekar buta? Ah seruan ini keluar dari mulut Cui Kim dan mulut Yosiko. Beliau adalah suhuku yang terhormat, jawab Yowan sederhana. Saudara Yow, tapi, tapi mengapa anda menjadi, alh, ketua bajak laut? Dan di mana pula bibimu Lul Ki? Su Heng, walaupun masih ada ikatan keluarga, Kalau jahat harus kita basmi Cui Kim berseru, matanya masih melotot marah. Yowan, dua orang ini bersekongkol dengan orang pemerintah, Anak buahku banyak yang tewas. Biarkan ku bunuh mereka bentak Yosiko pula. Yowan maklum akan sulitnya keadaan. Kalau dibiarkan saja, tiga orang ini tentu akan bertanding mati-matianlah mengangkat kedua tangannya dan berkata, Suaranya kering. Tidak boleh. Saudara Huat Ki, biarlah lain kali aku menerangkan semua ini kepadamu. Sekarang ku minta dengan hormat agar kau dan semua imu meninggalkan tempat ini dan ku minta pula agar kau tidak memberitahukan tempat ini kepada orang lain. Huat Ki meragu. Cui Ki mengomel, mana bisa? Dia bajak. Akhirnya Huat Ki menjurah kepada Yowan. Saudara Yowan, oleh karena kau pernah menolong kami, maka aku percaya kepadamu, apalagi mengingat bahwa engkau adalah murid paman kuakun hong. Akan tetapi, aku tetap mengharapkan penjelasanmu kelap mengapa kau melarang kami. Setelah berkata demikian, Huat Ki mengajak semuanya keluar dari goa itu. Sesudah dua orang muda itu pergi, Yosiko lantas mengomel, Yowan, mengapa kau menghalangi aku membunuh dua orang itu? Mereka musuh kipas hitam. Mereka adalah pendekar-pendekar muda yang gagah perkasa, pembasmi kejahatan, apalagi Tan Huat Ki adalah putra Luliang Pai, cucu Raja Pedang. Mana mungkin aku membiarkan dia terbunuh? Aku tidak menghendaki permusuhan dengan kau dan kalau kau menyerangnya, terpaksa aku membantunya. Dengan muka masih cemberut Yosiko berkata, Hem, kau memang tak kenal Budi, tidak mengasihani orang. Huat Ki sendiri saja kepandainya sudah lebih lihai daripada aku, melawan dia saja aku belum tentu dapat menang, kau masih hendak membantunya. Sama saja dengan kau dan dia sengaja hendak membunuh aku. Aneh sekali, secara mendadak gadis itu menangis. Akan tetapi hanya sebentar saja air matanya bercucuran keluar, karena segera dihapusnya dan sikapnya kembali keras. Kau mau bunuh aku, kenapa masih memakai jalan memutar, pelintat-pelintut? Mau bunuh hayo bunuh. Eh, eh, ha, ha, kenapa kau mengamuk tidak karuan, Yosiko? Siapa ingin membunuhmu? Aku bilang membantu mereka, yaitu kalau kau hendak membunuh mereka, karena biarpun ilmu silatmu kalah liai, namun akalmu lebih banyak dan tipu musliatmu mungkin akan mengalahkan mereka berdua. Kalau terjadi sebaliknya, yaitu mereka yang mengancam keselamatanmu dan hendak membunuhmu, sudah tentu akan kuhalangi niat mereka dan kubla engkau. Seketika berubah wajah Yosiko, kemarahannya lenyap bagaikan awan tipis ditiup angin. Akan tetapi dia masih menjela, Yowan, kalau memang kau suka kepadaku, mengapa kepalang tanggung? Kalau kau membenciku, juga kenapa tidak terus terang saja? Kau orang aneh, tapi sudahlah, kau mengasuh biar sembuh, baru kita bicara lagi. Sebentar lagi ibu tentu akan mengantarkan obat yang ku minta, atau aku akan mencari ke sana. Yowan tidak mau membantah lagi lah maklum bahwa menghadapi seorang gadis remaja yang galak ini, lebih baik jika dia menutup mulut dan bersabar sampai dia sembuh benar. Kalau dilawannya cecok mulut tentu akan makin menjadi-jadi dan hal ini amat tidak baik baginya. Di tempat lain, terjadi percecokan lain lagi. Semenjak meninggalkan goa yang dijadikan tempat perserbunyian ketua kipas hitam itu, Bu Chuwi Kim tampak cemberut dan menjadi pendiam. Sudah beberapa kali Huat Ki mengajaknya bicara, akan tetapi sumoinya yang biasanya amat ramah dan taat kepadanya, kini hanya menjawab secara singkat-singkat saja, kadang-kadang bahkan tak menjawab sama sekali. Seakan-akan kegembiraan dan semangat sumoinya tertinggal di goa. Diam-diam Huat Ki curiga. Hatinya sudah merasa sangat tidak enak ketika malam tadi mereka dijamu sebagai tamu ketua kipas hitam, karena dia menduga bahwa sumoinya tertarik oleh ketua kipas hitam yang tampan jenaka. Apakah sumoinya menjadi kecewa melihat ketua kipas hitam yang disangkanya seorang pemuda tampan gagah itu seorang wanita? Ataukah, sumoinya tertarik kepada Yuan, pemuda sederhana yang sangat sakti itu? Akhirnya Huat Ki tidak dapat menahan perasaannya. La berhenti di tempat yang amat indah di tepi sungai. Amat sejuk hawa pagi itu dengan sinar matahari dan air sungai yang mulai mengeluarkan suara berdendang saat alirannya bermain dengan batu-batu karang. Burung-burung pagi berkecau dan menari-nari di atas dahan-dahan pohon. Angin pagi yang semilir merontokkan daun-daun tua dan mutiara-mutiara ambun yang menempel di ujung daun-daun hijau. Daun bambu dilanda angin berkeresekan halus seperti sepasang kekasih berbisikan mesra. Pagi yang indah, akan tetapi anehnya, wajah muda-mudi dari Luliang San ini muram. Melihat Huat Ki berhenti dan berdiri bersandarkan batu karang, Chuwi Kim juga berhenti, berdiri termenung memandang air sungai, sama sekali tidak mempedulikan suhengnya. Suasana kaku serta kegang ini terasa benar oleh mereka dan Huat Ki maklum bahwa sesuatu yang mengganjal ini bila tidak lekas ya dong ke dan singkirkan, akan merupakan penghalang yang amat tidak menyenangkan dalam pergaulannya dengan sumoinya. Selama bertahun-tahun sumoinya menjadi murid ayahnya, sejak mereka berdua baru berusia 2-13 tahun, mereka telah bermain-main bersama, rukun dan tak pernah bercekok, seperti kakak beradik kandung saja. Baru sekarang ini terjadi hal yang amat aneh, yang membuat mereka murung dan seakan-akan enggan menatap wajah masing-masing, hati penuh kemarahan dan ketidakpuasan. Sumoy, apakah yang kau pikirkan? Tidak apa-apa. Hem, jawaban yang dipaksakan, sebetulnya enggan menjawab, dan kemarahan serta sakit hati yang amat besar terkandung dalam suara itu, pikir Huat Ki. Rasa cemburunya makin membesar dan dia pun membuang muka. Sampai beberapa lama keduanya diam saja. Huat Ki berdiri dengan kaki kanan di atas batu karang, bersandar pada batu karang yang agak tinggi dan membelakangi sungai. Sebaliknya, Chuwi Kim berdiri menghadapi sungai, mukanya lurus memandang ke arah sungai, mulutnya yang biasanya manis itu cemberut. Karena keduanya berdiam diri, makin teganglah suasana. Sumoy, sungguh tidak enak keadaan begini akhirnya berkatalah Huat Ki dengan suara marah pula. Semenjak pertemuan kita dengan ketua kipas hitam malam tadi, kau sudah berubah, kemudian setelah meninggalkan Gowa, kau benar-benar berbeda sekali. Dengan gerakan serentak Chuwi Kim membalikan tubuh memandang, matanya bersinar penuh kemarahan dan suaranya keras kaku. Suheng, apa perlunya kau memutar balik kenyataan? Siapakah yang berubah? Kau atau kahaku? Huat Ki membelalakan matanya. Eh, haha, ah, bagaimana ini? Kau malah bilang aku yang berubah? Sumoy, kau mencari-cari. Aku berubah bagaimana? Masa pura-pura bertanya lagi kembali Chuwi Kim membuang muka, memutar tubuhnya membelakangi Suhengnya. Benar-benar aneh sekali ini, pikir Huat Ki. Belum pernah sumoynya ini bersikap seperti ini terhadapnya. Sumoy, bilanglah, apa kesalahanku sehingga kau marah-marah macam ini? Hem, setelah kau melihat bahwa ketua kipas hitam ternyata seorang gadis secantik bidadari, gadis jelita yang malam tadi menyatakan terang-terangan hendak menjodohkan kau dengan dirinya sendiri. Kau, kau, melepaskan dia begitu saja? Eh, haha, ah, aku hanya mentaati permintaan saudara Yohan. Alasan kosong. Biarpun Dewa yang minta dia dilepaskan, mengingat dialah ketua kipas hitam, mestinya kita membunuhnya atau setidaknya menangkapnya. Akan tetapi kau, dengan mudah kau melepaskannya, karena kau, karena kau cinta kepadanya, kini suara ini mengandung isak. Hening sejenak. Huat Ki mengerutkan kening, kepalanya dimiringkan, dia memutar otak. Kemudian mendadak dia tertawa bergelak. Hahaha, apanya yang lucu cuwi Kim yang tadinya kaget menengok, bertanya. Huat Ki masih tertawa terus, kemudian katanya, terang kau cemburu kepada Yoshiko. Hahaha, dan malam tadi aku cemburu pula kepada Yoshiko karena kau agaknya tertarik sekali kepadanya. Hahaha, ku maksudkan tentu saja aku cemburu kepada Yoshiko pria dan kau cemburu kepada Yoshiko wanita. Hahaha, kita berdua cemburu kepada satu orang. Malam tadi aku menyangka kau tergila-gila kepada Yoshiko, sekarang kaulah yang menyangka aku tergila-gila kepada Yoshiko pula. Bukankah lucu sekali ini? Seketika wajah cuwi Kim pun menjadi merah dan jantungnya bergebar. Bagaimanapun juga ucapan ini mengenai perasaannya karena ia tidak dapat menyangkal hatinya sendiri bahwa malam tadi memang ia tertarik oleh gerak-gerik Yoshiko yang disangkanya pemuda yang amat tampan dan gagah. Akan tetapi sebagai seorang gadis, tentu saja ia tidak sudi mengakui hal ini, maka dengan tersipu-sipu ia berkata, Cih, siapa yang tergila-gila pada seorang bajak? Suheng, jangan kau hendak menutupi kesalahan sendiri dengan fitnah pada orang lain. Namun Huat Ki yang sudah mengenal sumoinya semenjak kecil, dengan lega mendapat kenyataan bahwa adik seperguruannya ini tidak marah lagi seperti tadi. Dia melangkah maju mendekati cuwi Kim dan menegur. Sumoi, sungguh mati, aku berani bersumpah bahwa tadi aku melepaskan Yoshiko hanya karena memandang muka saudara Yowan, dan mungkin juga terdorong oleh kenyataan bahwa dia adalah putri bibitan Lolki. Kau pun tahu, bibitan Lolki adalah saudara misan ayah. Akan tetapi, sudahlah, hal itu tak perlu dibicarakan lagi. Yang benar-benar membuat aku heran dan tidak mengerti, Sumoi, andai kata benar-benar aku jatuh cinta kepada Yoshiko, kenapa kau menjadi marah-marah? Apakah, sebabnya? Andai kata aku mencinta dia dan dia mencintaku, Ah, ini hanya andai kata, Sumoi, sambung huat ki cepat-cepat karena melihat wajah Sumoi-nya itu tiba-tiba menjadi pucat. Sejenak mereka saling pandang. Lalu cuwi Kim berkata, dengan suaranya yang gemetar, Suheng, sebaliknya engkau sendiri, mengapa kau cemburukan Yoshiko laki-laki? Andai kata aku benar mencinta seorang pemuda, mengapa engkau marah-marah? Mereka saling pandang sampai lama dengan sinar mata penuh selidik. Seakan-akan baru kini mata mereka terbuka, baru sekarang mereka melihat kenyataan bahwa masing-masing merasa tidak rela kalau yang satu mencinta orang lain. Sumoi, kau tidak senang jika melihat aku mencinta gadis lain suara huat ki juga gemetar kini. Cui Ki menggeleng kepala keras-keras. Aku pun tidak senang kalau melihat kau mencinta pemuda lain. Sumoi, kalau begitu, kau mencintaku cuwi Kim menundukkan mukanya yang merah, akan tetapi akhirnya dia mengangguk perlahan. Huat ki melangkah maju dan dilain saat dia sudah merangkul sumoinya, dan cuwi Kim menyembunyikan muka pada dada Suhengnya sambil menangis. Huat ki lalu mendekap kepala dengan rambut yang harum itu, menengadah dan berkata lirih. Ah, alangkah bodoh kita. Seperti buta. Selama ini ku sangka bahwa antara kita hanya ada kasih sayang seperti saudara. Sumoi, kiranya sekarang aku yakin betul bahwa aku tidak dapat mencinta wanita lain. Sumoi, mari kita kembali ke Luliyang San, biar aku yang akan beritahukan ayah ibu tentang urusan kita. Cuwi Kim merenggangkan tubuhnya. Ketika mereka saling pandang, sinar mati mereka sudah jauh berbeda. Kini di antara mereka terdapat rahasia mereka berdua, sinar mati mereka membawa seribu satu macam pesan hati yang mesra, pandang mati bergulung menjadi satu, sepaham. Su Heng, kata Cuwi Kim, suaranya penuh kesungguhan. Aku pun semenjak dulu sudah yakin bahwa aku tak dapat mencinta laki-laki lain. Tentang urusan kita, terserah padamu, Su Heng. Kau kalau kita sudah pulang terserah kau yang menyampaikan kepada Su Hu dan Su Bo. Akan tetapi sekarang kita belum boleh pulang. Bukankah kita bertugas untuk membasmi bajak? Suhu sendiri yang mewakilkan kepada kita. Bajak laut belum terbasmi habis, malah kepalanya, ketua kipas hitam, masih hidup berkeliaran. Apa yang akan kita katakan kepada Su Hu tentang ini? Huat Ki menjadi bingung juga diingatkan demikian. Habis, apa yang harus kita lakukan, semuai? Yowan itu adalah murid Paman Kua Kun Hong, dia sudah menolong Yawa kita, dan dia amat lihai. Apabila dia melarang kita menangkap atau membunuh Yosiko, bagaimana baiknya? Di dalam menunaikan tugas, kita tidak boleh mundur oleh kesukaran apapun. Murid pendekar Buta seharusnya seorang pendekar pula yang bertugas membasmi penjahat. Kalau Yowan melindungi ketua kipas hitam berarti tidak menyelewoyang dari kebenaran. Biar dia sepuluh kali lebih liai, sudah menjadi kewajiban kita untuk menentangnya. Mendengar kata-kata sumuinya yang tercinta, seketika bangkit semangat Huat Ki. Kini pandangannya terhadap Cui Kim berbeda dan dia merasa bangga sekali mendengar ucapan kekasihnya itu. Kau betul, sumui? Akan tetapi Yowan sudah berjanji hendak memberi penjelasan. Mari kita awasi gerak-geriknya dan kita berunding dengan saudara Bun Hui agar supaya goa itu dikurung dan jangan sampai Yoshiko dapat terbang. Itu benar, Suheng. Mari kita mencari saudara Bun Hui dan pasukannya. Sambil bergan dengan tangan mesra dua orang muda-mudi yang semenjak kecil menjadi teman baik dan selalu berkumpul, akan tetapi yang baru sekarang ini menemukan cinta kasih antara mereka, meninggalkan tempat yang indah dan sunyi itu. Selama tiga hari Yowan dirawat oleh Yoshiko di dalam goa. Selama tiga hari tiga malam itu Yoshiko merawatnya penuh ketekunan, hanya pergi meninggalkan pemuda itu untuk mengambil obat dan makanan. Obat ini merupakan obat yang amat manjur untuk membersihkan darah dan bisa untuk menyembuhkan luka dengan cepat. Obat ini dari Jepang, akan tetapi sekarang ibu telah pandai membuat sendiri, kata Yoshiko dengan suara bernada bangga. Terima kasih kepada ibumu, dia baik hati. Yoshiko terkekeh, hei hei, kau kira dia memberi obat karena baik hati kepadamu. Sama sekali tidaklah ingin kau lekas-lekas sembuh agar dia segera dapat datang untuk menguji kepandayanmu. Yowan tercengang. Aneh sekali wanita setengah tua keponakan Raja Pedang itu. Kemarin ibu bilang, hari ini kau pasti sudah sembuh betul dan nanti ibu tentu datang, kau diminta siap melayaninya. Memang Yowan sudah merasa sembuh dan dia bersyukur sekali. Sebetulnya kalau dia mau, bisa saja dia pergi sekarang juga. Akan tetapi dia bukan seorang pengecut yang melarikan diri dari seseorang, apalagi dia harus bertemu dengan ibu gadis ini. Pertama dia harus mengucapkan terima kasih atas pemberian obat, dan kedua untuk menjelaskan keadaan Yosiko agar niat buruk tentang pemilihan calon jodoh itu diubah. Biarlah ibumu datang, aku memang ingin sekali bertemu dengan ibumu. Bukan untuk bertanding, melainkan untuk bicara. Yosiko tersenyum. Bicara tentang perjodohan kita. Ibu tetap tidak percaya bahwa kau dapat menangkan dia, malah ibu juga tidak percaya bahwa kau adalah murid pendekar Buta Kua Kun Hong. Eh, haha, ibumu mengenal suhu? Tentu saja. Sahabat baik sekali, kata ibu, malah bekas kekasih, kata ibu. Apa tanda seru kini Yohan yang tidak percaya? Suhunya seorang pria yang sakti dan gagah, berbatin mulia dan tangguh, setia kepada istri, mana mungkin main gila dengan nenek galak itu? Tiba-tiba di depan goa berkelebat bayangan yang amat gesit. Yohan sudah melompat dan mengejar pada saat Yosiko baru saja melihat bayangan itu. Gadis ini menyambar pedang dan loncat mengejar pula. Dia bukan ibu. Tentu met-meti musuh teriak Yosiko. Akan tetapi Yohan sudah mengejar lebih dulu. Bayangan itu gesit sekali, sebentar saja sudah lenyap di dalam hutan. Adik Cui Sian Yohan berteriak dengan jantung berdebar ketika dia sempat melihat bayangan tadi sebelum lenyap. Tidak salah lagi, gadis itu tentu Cui Sian. Mengapa berada di sini dan apa sebabnya melarikan diri darinya? Karena bayangan gadis itu sudah lenyap dan melihat sikapnya jelas tidak mau bertemu dengannya, Yohan menghentikan pengejarannya, lalu berdiri termenung dengan bengong. Dengan terengah-engah karena kalah cepat larinya, Yosiko akhirnya tiba juga di situ. Mana dia, Yohan? Siapa dia? Akan tetapi Yohan tidak menjawab karena pemuda ini dalam bingungnya teringat akan bayangan gesit di luar goa pada beberapa hari yang lalu, di waktu malam. Bayangan itu ternyata bukan Ibu Yosiko, juga agaknya bukan Huat Ki dan Cui Kim. Apakah bayangan tiga malam yang lalu itu juga bayangan Cui Sian? Berpikir sampai di sini tiba-tiba saja wajahnya berubah. Celaka. Kalau benar bayangan itu bayangan Cui Sian, tentu gadis pujaan hatinya itu mengetahui pula bahwa selama tiga hari tiga malam ini dia tinggal berdua saja dengan Yosiko, gadis cantik. Itukah sebabnya mengapa Cui Sian menghindarkan pertemuannya dengan dirinya? Yohan, kenapa engkau? Siapa yang kau panggil-panggil tadi kini Yosiko memegang lengannya dan mengguncang-guncangnya. Yohan menggelengkan kepalanya, menarik napas panjang. Kau yang mendatangkan gara-gara ini. Aku? Loh. Apa maksudmu Yosiko terheran dan penasaran? Kalau saja kau membiarkan aku pergi tiga hari yang lalu. Koma tentu kau akan mampus karena luka-lukamu sambung Yosiko. Mendengar kata-kata Yosiko, Yohan sadar dari lamunannya dan memandang. Mereka saling pandang dan melihat wajah yang ayu itu cemberut sehingga wajahnya berubah lucu, mau tidak mau Yohan tersenyum dan menghela napas lagi. Lebih baik mampus daripada dia menyangka yang bukan-bukan, Yosiko. Dia? Siapa dia? Laki-laki atau wanita tadi? Larinya cepat amat. Yohan merasa tidak perlu lagi untuk menyembunyikan sesuatu kepada gadis ini, malah lebih baik dia berbicara sejujurnya untuk menghapus lamunan kosong gadis ini mengenai perjodohan. Tentu saja ia liai dan larinya cepat, dia itu bibimu. Saking kagetnya, hampir Yosiko meloncat tinggi. Matanya terbelalak, mulutnya terbuka dan lidahnya dikeluarkan sedikit. Jangan main-main kau. Siapa bibiku? Dia itu Tan Cui Sian, Puteri Tunggal Raja Pedang Tan Beng San. Dan karena ibumu adalah keponakan Raja Pedang, maka berarti dia itu saudara misan ibumu dan dia itu bibimu. Ah Yosiko mengeluh. Dan dia agaknya sudah memata-matai kita sejak tiga malam yang lalu. Oh Yosiko mengeluh lagi. Mengapa ahoh-ahoh? Apa kau kehilangan suaramu? Yohan, kau tadi bilang lebih baik mampus daripada ia menyangka yang bukan-bukan. Kalau begitu, kalau begitu, kau tidak suka dia menyangka yang bukan-bukan? Tentu saja tidak suka. Jadi kau, kau suka kepadanya. Yohan mengangguk. Aku sangat cinta kepadanya dan kalau ada wanita di dunia ini yang kuinginkan menjadi jodohku, maka satu-satunya wanita itu adalah dia orangnya. Ih kali ini Yosiko benar-benar meloncat mundur, kemudian mulutnya mewek dan terdengar suara, Uhuh, hu, hu dan dia menangis. Yosiko, tak usah kau menangis. Sudah ku katakan, perjodohan hanya dapat terjadi atas dasar saling mencinta, kata Yohan sambil melangkah maju dan memegang pundak gadis itu. Betapapun juga, dia merasa amat kasihan kepada gadis ini yang kembali telah menjadi kecewa. Mula-mula gadis ini memilih watki yang mengecewakannya karena ternyata pemuda itu memusuhi serta membunuhi orang-orangnya, kini pilihannya kepada dirinya kembali keliru. Mendadak gadis itu menghentikan tangisnya. Ku bunuh dia. Ku bunuh dia. Dia meronta lepas dan meloncat, mengejar ke arah larinya bayangan tadi. Akan tetapi dengan loncatan panjang Lohan sudah mengejarnya dan memegangi tangannya. Jangan, Yosiko. Kau tak akan menang. Peduli amat. Aku menang dia mampus, aku kalah aku mampus. Hus, jangan. Adiku yang baik, kau bersabarlah. Bukan begini caranya mencari jodoh. Dunia tidaklah sesempit telapak tangan, masih terdapat banyak sekali laki-laki yang jauh melebih pilihanmu sekarang. Yosiko memandang kepadanya dengan metel, terbelalak beberapa lamanya seakan-akan hendak menyelidiki isi hatinya, kemudian ia menggelengkan kepalanya. Tidak. Kau bohong. Ahaha, kau benar-benar seperti katak dalam tempurung. Yosiko, sudah ku katakan bahwa memilih jodoh dengan dasar tingkat ilmu silat merupakan kera yang sangat bodoh. Ilmu kepandayan adalah seperti tingginya langit, sukar diukur. Gunung taisan yang tinggi masih kalah oleh awan, awan yang tinggi masih kalah oleh langit. Kalau kau memilih aku berdasarkan ilmu kepandayan, bagaimana kalau di sana ada beberapa ratus orang pria yang melampaui aku tingkat kepandayannya? Apakah telah kalau ada laki-laki yang lebih pandai, kau akan menyesal dan memilih dia? Kembali Yosiko tertegun, memandang dengan metu, terbelalak. Agaknya gadis ini mulai mengerti akan maksud kata-kata Yowan dan mulai bimbang akan sikapnya. Yowan girang sekali, tersenyum dan berkata halus. Nah, kau agaknya mulai mengerti sekarang. Bagaimana, andai kata ada seorang kakek tua masih jejaka yang rupanya buruk, tangan kiri dan kaki kanannya buntung, metu dan telinga kiri tidak ada, hidungnya patah, tapi kepandayannya mengalahkan aku? Apakah kau akan memilih dia sebagai jodohmu? Metu yang indah jeli itu bergerak-gerak, tapi tiba-tiba gadis itu menubruk dan merangkul lehernya, menangis. Tidak, tidak, aku tidak mau memilih siapapun juga. Biar dia lebih pandai daripada engkau, tetapi tidak ada yang seperti engkau, Yowan aku tidak mau memilih orang lain. Mampuskah sekarang? Yowan menyumpai dirinya sendiri. Kenapa tiga hari yang lalu dia tidak pergi saja diam-diam meninggalkan Goa? Selaka sekarang, selaka sekali kalau gadis peranakan Jepang ini mulai jatuh hati kepadanya, mulai mencintainya. Eh, haha, Yoshiko, jangan begitu. Eh, haha, nanti dulu, Yowan melepaskan sepasang lengan halus yang merangkul lehernya seperti dua ekor ular itu. Dengan terisak dan ujung hidungnya merah Yoshiko memandang kepadanya. Lihat siapa yang datang kata Yowan sambil memandang ke depan. Yoshiko menoleh dan wajahnya berubah. Segera gadis ini menghapus air matanya dan menyusup hidungnya dengan ujung baju, dengan gerak dan sikap sewajarnya di depan Yowan, sama sekali tidak sungkan-sungkan. Ternyata yang datang itu adalah seorang wanita setengah tua, ibu Yoshiko. Wanita ini masih kelihatan amat cantik dan gagah, sikapnya galak dan cekatan sekali, pakaiannya ringkas, wajahnya yang masih cantik itu tidak dirias, akan tetapi kesederhanaan rias dan pakaiannya menambahkan kesegarannya yang asli. Inilah ibu Yoshiko yang bernama Tan Lokki yang pada waktu mudanya dahulu terkenal dengan julukan Biancu, walet jelita, yang pernah menggemparkan dunia Kang Ong dengan kelincahan, kepandaian dan keberaniannya, bakal cerita pendekar buta. Dengan gerakan lari cepat yang tangkas sebentar saja wanita ini sudah tiba di tempat itu, menghadapi Yowan dengan pandang mata penuh seidik, seakan-akan seorang yang ingin menaksir barang dagangan sebelum dibelinya. Ada lima detik ia menatap wajah Yowan, keningnya berkerut. Kemudian ia menoleh ke arah Yoshiko. Kenapa kau menangis? Tanyanya tiba-tiba. Yoshiko menjadi merah mukanya. Agaknya merupakan hal yang memalukan baginya dan aneh bagi ibunya melihat gadis ini menangis. Memang semenjak Yoshiko remaja dan suka memakai pakaian pria, belum pernah ibunya melihat puterinya itu menangis. Aku menangis karena girang melihat Yowan sembuh, ibu. Lekas kau uji dia dan kalau dia menang, kau tidak boleh membohongi aku, ibu. Hem, bohong apa tanya wanita itu agak gelisah karena anaknya demikian berterus terang di depan Yowan yang belum dikenalnya. Kalau Yowan menang, ibu harus mengawinkan aku dengan dia. Kalau tidak tentu aku akan menganggap ibu tukang bohong dan penipu. Anak setan, selain belum tentu dia mampu mengalahkan aku, laki-laki ini pun tidak ada harganya menjadi suamimu. Seperti orang gunung. Memang aku tidak berharga menjadi mantumu, tuan Yow, nyonya besar, kata Yowan sambil menjurah kepada wanita itu. Apakah kau bilang tan lorki membentak? Terus terang saja, aku sama sekali tidak cukup berharga untuk menjadi suami seorang gadis seperti Nona Yosiko. Apa? Kau berani menolaknya setelah dia setengah mati merawatmu dan kalian tinggal tiga hari tiga malam dalam satu goa? Wajah Yowan menjadi merah padam, dan kembali dia menjurah. Harap tuan Yosudi memaafkan. Aku sama sekali tidak menghendaki hal itu terjadi. Akan tetap Yosiko, eh haha, Nona Yosiko ini memaksaku dan mengobatiku. Aku amat berterima kasih padanya, dan juga sangat berterima kasih kepadamu, tuan Yow, yang sudah memberi obat padaku. Percayalah, Yowan akan menganggap tuan Yow sebagai seorang lociampu terhormat dan Yow, eh haha, Nona Yosiko sebagai seorang sahabat yang baik. Cukup. Muak aku mendengar pidatomu. Ku tanya mengapa kau menolak anakku. Kau anggap kurang cantik dia? Kurang pandai? Apa kau terlalu bagus untuknya? Kau merasa terlalu pandai menjadi suaminya, terlalu berharga? Bukan begitu, tuan Yow. Sama sekali tidak, bahkan aku merasa diri sendiri yang kurang berharga. Aku tidak berani menerima maksud hati Nona Yosiko karena, sesungguhnya aku tidak setuju dengan dasar pemilihan jodoh itu. Menurut Nona Yosiko, tuan Yow dan dia sendiri sudah mengambil keputusan untuk mencari jodoh bagi Nona Yosiko dengan cara menguji kepandaian. Siapa saja yang dapat mengalahkan dia dan tuan Yow akan menjadi pilihannya. Kalau betul begitu, mengapa? Maaf, tuan Yow. Kurasa hal ini amatlah tidak baik, karena perjodohan harus didasari saling pengertian, saling kasih sayang dan saling cocok. Jika dasarnya hanya kepandaian ilmu silat, aku khawatir sekali kelak Nona Yosiko akan mendapat jodoh yang wataknya tidak cocok dan akhirnya akan menghancurkan kebahagiaan rumah tangganya. Cerwet. Baru kali ini aku melihat laki-laki yang cerwet. Yosiko, benarkah kau memilih orang macam ini? Dia cerwet sekali, apakah kau tidak menyesal kelak? Tidak, ibu. Aku tidak mau menikah dengan orang lain kecuali dengan Yow-an. Kalau dia kalah olahku, tak mungkin. Kau tak akan menang, ibu. Mendengar ini, diam-diam Yow-an mengambil keputusan untuk mengalah dan sengaja memberi kemenangan kepada ibu Yosiko apabila dia dicoba kepandainya. Akan tetapi maksud hatinya ini seketika buyar sama sekali pada waktu dia mendengar wanita itu mendengus dan berkata, Huh, belum tentu. Dan biarlah aku mengalah dan membolahkan dia menjadi suamimu jika aku kalah, biarpun dia cerwet dan aku tidak menyukai laki-laki cerwet. Mendiang ayahmu tak banyak cakap, seorang jantan sejati. Akan tetapi kalau si lidah tak bertulang ini kalah olahku, dia harus mampus karena dia berani menolakmu, Yosiko. Ibu tak akan menang Yosiko bersungut-sungut. Tan Lokit tidak bicara lagi melainkan meloncat mundur sambil mencabut pedangnya. Keluarkan senjatamu bentaknya. Tuan Iyo, aku tidak mempunyai senjata, jawab Yohan sejujurnya karena memang tiga macam senjatanya telah habis semua, rusak ketika dia melawan Bokhawaslo yang amat sakti. Hem, lekas kau cari senjata, aku tidak sudi menyerang orang bertangan kosong. Pikiran baik menyelinat pada benak Yohan. Tuan Iyo, memang aku tak ingin bertempur denganmu, dan aku tidak bersenjata. Nah, selamat tinggal, sambil berkata demikian dia melangkah hendak pergi. Berhenti Tan Lokit berteriak keras dan tahu-tahu tubuhnya sudah melayang lantas menghadang di depan pemuda itu. Aku tidak menyerang lawan bertangan kosong, akan tetapi aku akan membunuhmu sekarang juga apabila kau berani menghina dan tidak menerima tantanganku. Hayo lawan. Diam-diam Yohan mendongkol juga. Wanita ini sangat galak dan perlu ditundukan. Akan tetapi dia menjadi serba salah. Kalau tidak menang, berarti dia lulus sebagai calon menantu. Kalau kalah, tentu dia dibunuh. Tak mungkin dia mau dibunuh dan mati konyol. Matanya mencari-cari.